Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, kali ini kita bahas untuk kit Vuxen berdasarkan spesial program Karena dari kitnya dan Hank, itu hampir 70% lah ya Isi komennya, skip dan Hank, skip dan Hank Kita all in Vuxen bang, Vuxen terbaik Vuxen yang nomor 1, ketek Vuxen Oke lah, langsung aja kita bahas buat Kitnya Vuxen, tapi lagi-lagi ya, hanya sebatas dari spesial program Di luar itu, hitungannya masih leak Sekali lagi gue ngerti, di luar itu, informasi dimanapun itu, hitungannya masih leak Dan kalau masih leak, kalian nggak bisa konfirmasi itu 100% bener apa nggak Jadi jangan memaksakan kehendak kalian atau pendapat kalian yang berdasarkan leak teman-teman ya Tunggu yang official-official aja Lalu masih lama sih, karena dia di phase 2 Tapi at least kita jadi tau kurang lebih kayak ginilah gambaran kitnya berdasarkan spesial program Nggak mungkin jauh-jauh dari ini teman-teman Jadi, mari langsung kita bahas Oke teman-teman ya, si Vuxen ini seperti yang kita tau di drip marketing Kemarin ya, jauh banget nih si Vuxen bulan lalu kalau nggak salah Itu dia adalah unit kuantum preservation Udah diwaro-waroin, dikoarkoin dari pertama kali di drip marketing Karena apa? Karena elemennya doang guys Kita nunggu-nunggu banget buat elemen kuantum Supaya bisa bikin tim mono kuantum bareng SW sama CL nanti Apalagi si Vuxen juga rilis bannernya Sama si Lynx Jadi menambah ekspetasi kita untuk bikin tim mono kuantum ketika si Vuxen rilis nanti teman-teman ya Tapi teman-teman, gue kasih informasi dari awal aja Kalau kalian nyari unitnya preservation yang mirip sama Gepard Yang ngasih sil jebol-jebolan Kayaknya ini unit bukan untuk kalian Kenapa? Mari kita bahas So ya, dia adalah limited preservation pertama so far teman-teman ya Dan gue wanti-wanti aja Kita belajar dari si Luoca ya Limited abundance pertama keluar Itu langsung merombak tier list ya Membuat tandar baru untuk unit abundance Begitu juga dengan si Vuxen ini Gue gak tau apakah nantinya dia akan membuat standar baru juga untuk unit preservation Tapi kita lihat nanti aja Oke, langsung aja kita bahas untuk kitnya dia teman-teman ya Seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya Dia tuh agak lain ya Sebagai unit preservation dia tuh agak lain Aneh banget Dari semua kitnya Gue kasih tau aja ya Tidak ada shield sama sekali Bahkan teman-teman ya Sekarang unit preservation yang shieldnya jebol kan Gepard doang tuh ya Untuk Marshaver sendiri shieldnya gak tebal-tebal amat Buat MC Fire juga shieldnya gak tebal-tebal amat Tapi at least mereka masih ada shield teman-teman ya Ini Vuxen Limited bintang 5 Preservation Gambar unitnya aja udah tanker teman-teman ya Gambar unitnya aja udah tank gitu Gambar shield Tapi gak bisa ngasih shield Sama sekali dari semua kitnya Tidak ada shieldnya Paul gak ada shield Jadi ini kayak 1.3 ya Bener-bener mekaniknya baru bener Yang satu sidang hangnya Mekanik manajemen ESP Yang satu ini preservation Tapi gak ada shieldnya Terus gimana cara main preservation ya Mari kita bahas ini Unik banget teman-teman Oke kita langsung masuk ke basic attack aja ya Basic attack Gak dibahas di special program Kayaknya gak ada yang special Gak ada enhanced basic attacknya juga ya Dia preservation Gak mungkin enhanced basic attack Gak ada dibahas Jadi ya mungkin nothing special lah ya Kita langsung lanjut ke skillnya aja Disini akan mulai menarik Oke guys Untuk skillnya dia Mirip seperti unit preservation pada umumah ya Skillnya dia ya Bisa dibilang ngebuff atau ngedefense temen Tapi ini bukan ke satu target Langsung ke semua target Dan temen-temen Tidak ngasih shield Tapi Dia bakal ngasih buff Kayak area efek gitu Yang namanya adalah Matrix of Pre-Science Untuk beberapa turn Berapa tepatnya Kita belum tahu Karena ya Masih tipis-tipis ya Tapi at least gak mungkin satu turn Karena dia bilangnya beberapa turn Dan temen-temen Selama Matrix ini aktif ya Si Vuxen akan menerima sebagian damage Yang diterima oleh temen kalian Jadi misal kalian bawa si Kafka Kafka diserang Kafka gak nerima 100% damage-nya Akan dibagi sebagian kepada si Vuxen Jadi Vuxen yang Istilahnya Menerima damage paling banyak di satu tim ya Karena di satu sisi ketika dia diserang Dia nerima damage-nya sendiri Tapi kalau temen kalian diserang Dia juga nerima damage Sebagian dari temen kalian Dia yang bener-bener ngetamengin satu tim Beda sama Mart 7 Yang dia preservation Tapi skill-nya malah Ngebikin temennya dipukul gitu kan Ini gak Dia bener-bener ngetamengin temen kalian Gak cuma disitu Skill ini juga Kalau udah aktif Bakal nambah max HP semua temen kalian Dan crit rate Yes Dia ini preservation Tapi bisa nambahin crit rate Selalu nyala Selama Matrix ini ada di field Ya kalian minta apa lagi guys Dari skill-nya aja Udah bisa ngebagi damage diterima temen Nambahin max HP temen Bisa nambahin crit rate temen kalian Yaudah Ini ibarat kalian punya tank Sama punya harmony di satu unit ya Gokil ini guys Ya walaupun kita belum tahu Untuk presentase max HP dan crit rate-nya ya Tapi at least dia bisa nambahin itu semua Oke sekarang kita masuk ke talentnya dia Ini talent juga ngaco abis sih Jadi temen-temen Talentnya si Vuxen ini ya Selama Vuxennya ada di field Dia akan ngasih Miss Fortune Avoid ke temen kalian Yang dimana Miss Fortune Avoid ini Akan mengurangi damage yang diterima oleh temen kalian Kalau skill-nya tadi membagi damage yang diterima temen Tapi damage yang diterima temen juga dikurangi dari pasifnya Jadi ibarat kalau kalian main si Gepard ya Itu kalian tebel-tebelin shield ya Shield-nya mentok-mentok sampe jebol Tapi kalau main Vuxen itu gak ada shield-nya Tapi tim kalian keras Jadi dipukulnya tuh Tuk-tuk-tuk Jadi kayaknya bakal gak berasa guys Karena dari pasifnya dia ngurangi damage diterima Dari skill-nya damage yang diterima Udah dikurangin dari pasif Pasti dibagi lagi ke Vuxen Jadi tim kalian bakal keras sih temen-temen Itu efeknya mirip sama efeknya si MC Fire temen-temen ya Miripnya sama si MC Fire Cuman kalau MC Fire itu ke diri sendiri ya Tuh mirip sama ini ya Setelah melancarkan skill mengurangi 47% damage yang diterima di Blazer Tapi ke diri sendiri Kalau ini langsung ke semua temen Dan ini pasif tanpa skill point Jadi selalu aktif Asalkan si Vuxen yang itu ada di pertarungan temen-temen ya Gak cuma disitu Pasifnya dia juga bisa self-healing Mirip sama si Luoca Tanpa skill point bisa nge-heal Tapi hanya ke diri sendiri Sebenernya ini skill yang biasa ya Kalau untuk tipe abundance Tapi ini preservation masalahnya temen-temen ya Sebenernya mirip sama si Natasha Kalau kalian cek di talentnya dia Tuh tutup mirip sama yang ini ya Bonus efeknya Natasha ini ditrace Kalau gak salah Setelah terkena serangan Jika presentase HP Natasha saat ini kurang Atau sama dengan 30% Natasha akan nge-heal dirinya sendiri Ini juga dimiliki oleh si Vuxen Tapi inget ya guys ya Ini preservation Dimana dia preservation iya Abundance iya Harmony iya Bisa nambah kritret Ini lengkap sih ya Paket komplit ini karakter guys Jadi buat efek self-healingnya itu Itu ada di marking di bagian bawah Kalau kalian lihat ya Jadi ada dua marking Dan ini juga berhubungan sama ultimate-nya dia Langsung kita ke ultimate aja temen-temen ya Untuk ultimate-nya Dia ngasih quantum damage to all enemies Standar Plus dia bisa ngasih marking ya Atau dapet marking tambahan Buat self-healingnya dia Cuman ini beda sama si Danheng Kalau Danheng itu dikasih tau ya Habis ulti Dapetnya berapa Total markingnya Tapi kalau di Vuxen Itu langsung di skip animasinya ya Kayaknya yang edit itu Kurang lama durasinya Jadi kita gak tau dapetnya berapa Cuman at least ya Kalau kita ngambil asumsi terburuknya aja Itu dapet satu Self-healing marking Untuk setiap ultimate Tapi kalau dapet dua Ya lebih bagus Cuman satu pun ya udah bagus temen-temen ya Asalkan max energinya gak boncos ya Oke kita masuk ke teknik Tekniknya sebenarnya standar ya Gimik-gimik gitu Jadi kalau kalian pake teknik Vuxen Waktu keliling map Eksplorasi Selama beberapa waktu Itu kalian bakal dapet barier ya Jadi gak bisa di ambush sama musuh Dan itu menurut gue Gimik biasa aja ya Gak penting-penting banget Tapi Efek setelah kalian masuk pertandingan Atau pertarungan Setelah pake teknik Itu yang gokil Karena langsung aktifin Efek matrix tadi Dari skillnya dia Jadi tanpa skill point Ketika masuk pertarungan Langsung aktifin efek matrix Which is Efek matrix itu Nambahin crit rate Dan max HP Seluruh Allies Gokil gak tuh Ngaco sih ini karakter Bener-bener ya Gokil barah guys So ya itu dia temen-temen Buat kitnya yang udah di-tease Di special program ya Ini gue coba rangkum Sedetail mungkin Tapi mungkin ada yang kelewatan Bisa kalian tambahin Di bawah Tapi temen-temen menurut gue ya Dari penjelasan skill-skillnya ini Ada beberapa yang kurang Salah satunya adalah Kita gak tau scalingnya dia apa ya Tapi karena dia gak ada shield sama sekali Dari kitnya Otomatis kita kayaknya gak main di defense Bahkan tadi dia ada self healing Ada nambah max HP Kemungkinan sih bakal main di max HP ya Jadi preservation Cuman mainnya di max HP Bukan di defense Which is menurut gue masih masuk ya Yang penting dia tebel aja guys Yang penting dia bisa survive lebih lama Apalagi dia juga ngerima damage Yang diterima sama temen kan Dia harus tebel sih Fuxen kalian Dan ya temen-temen menurut gue ya Diluar dia elemennya quantum atau tidak ya Walaupun banyak yang bilang Fuxen laku karena quantum Bukan karena kit Gak quantum juga gak laku Menurut gue ya Habis liat ini Ini gokil sih guys Gak quantum pun Kayaknya bakal gue ambil Dan sangat sayang Kalau gak kalian ambil guys Unit se-ngaco ini ya Preservation Cuman paket komplit Paket lengkap ini gokil sih guys Ya walaupun quantum itu juga salah satu selling point Dari si Fuxen Yang gak bisa dipungkiri juga Apalagi dia satu paket ya Bannernya sama si Lynx Which is juga Akan kita bahas di next video Buat kit yang udah di-tease untuk si Lynx Gak di video ini ya Karena kepanjangan temen-temen Dan juga ya Ini tuh unitnya solid banget Karena multifungsi Bahkan gak perlu E-dolon Kalau kalian cek si Luoca ya Luoca ini bisa ngebuff team kalian Walaupun dia seorang abundance Tapi harus E-1 ya Jadi kalau ada fieldnya aktif Tambah 20% attack seluruh rekan tim Sedangkan si Fuxen Itu gak perlu E-dolon-E-dolonan guys Langsung dapet tambahan crit Hanya dari skillnya doang Dari skillnya aja begitu Apalagi nanti kalau kita udah ngecek Untuk E-dolon ya Menurut gue bisa lebih broken lagi Untuk support team kalian Oke simpulan dari gue ya Ini kayaknya unitnya kacau banget ya Gue nungguin banget buat official kitnya Supaya tau scaling dan detail-detail lebih panjang Tapi untuk tease yang seminim ini pun Gue bisa bilang ini unit ngaco parah ya Dan kayaknya bakal sulit Kalau kalian Skip Mengingat di 1.4 ya Jing Liu Topaz Gwinevan itu Tidak ada Yang bertipe support Kayaknya semua yang bakal jadi DPS Bahkan Gwinevan sendiri yang nihiliti Gue gak expect dia sebagai support ya Kalaupun support Support offensive ya Gak bukan support defensive Jadi ya Kalau kalian memang kekurangan support ya Di akun kalian Mungkin ini jawabannya Karena ya 1.4 Kita gak dapet support sama sekali temen-temen Semua unit barunya Bakal bertipe offensive Dan juga temen-temen itu jadi rahasia umum ya Tipe support itu umurnya lebih panjang Karena DPS silih datang berganti Tapi support biasanya akan dipakai Sampai mati Gak sampai mati juga lah Cuman umurnya lebih panjang lah temen-temen ya Lihat sekarang Luoca dan Silverwolf Yang ngeskip pada nyesel kan Karena ya Unit mereka ternyata sangat useful Dan kepake di Teamcom-timcom unit-unit Kedepannya Jadi saran gue sih Kalau mau ngeskip Mungkin dipikir-pikir dulu ya Di luar kalian suka Gak suka sama telanan Tapi gue bisa bilang Ini telanannya premium Temen-temen So ya itu dia Untuk si Fuxen Gimana menurut kalian Coba komen di bawah Kalau gue sih All in ya Bakal gacha abis Ini si Fuxen Minimal ya LC-san lah Bagus banget temen-temen Silahkan di like kalau suka Dislike kalau gak suka Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Bye-bye